Hai kemudian gulung kita lipat seperti ini gulung Oke dah siap selamat makan Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi bersama saya hari ini saya mau siap-siap masak teman-teman hari ini menunya pop ya tetapi kulit popnya nya kita beli ya teman-teman saya tidak tahu mau membuatnya dulu saya pernah membuatnya sih selalu gatok teman-teman gagal total selalu dibuang jadinya orang omes beli aja praktis dan sekarang saya lagi nyiapin untuk intinya ya ini buncis dipotong kecil-kecil menyerong ya teman-teman seperti ini hari ini intinya saya memakai daging ayam dan didalamnya semua sayur-sayuran teman-teman dan hanya itu bengkuangnya ya dimasak bersama daging ayam biasanya kalau Chinese dimasaknya memakai daging babi tetapi karena saya tidak makan babi saya ganti memakai daging ayam ini nanti buncisnya ditumis bersama wortel dan juga tahu kuning kalau daging ayamnya itu dimasak dengan bengkuang teman-teman ini saya sekarang masih nyiapin ini buncisnya belum kelar-kelar karena kalau kita motongin buncisnya seperti ini ya teman-teman memakan waktu takut kena tangan lagi sekarang lagi grimis teman-teman grimis mengundang tadi sempat panas sangat panas tetapi anginnya itu ya sangat dingin teman-teman sekarang sudah musimnya angin panasnya tidak menentu selalu grimis kalau grimis tidak apa teman-teman takutnya hujan beras habislah saya karena banjir nah ini dia ya teman-teman bahan-bahan yang mau saya buat intinya pop ya di sini ada kulit pop ya ini nanti mau dikukus ya sebentar saja agar panas dan ini bengkuang yang sudah saya potong seperti ini saya memotongnya memakai ini diparut ya teman-teman dan juga wortel ini memotongnya juga memakai ini dan ada udang kering yang sudah saya rendam kemudian dicincang ya teman-teman ada buncis yang sudah dipotong tauge ini tauge nya nanti dicelur dengan air panas sebentar saja dan saladnya ada salad bulat ini sudah dicuci bersih dan daging ayam ini daging ayam bagian paha sudah saya potong cincang dan ini tahu kuning dipotong seperti korek api seperti ini dan bumbunya untuk menumis ada bawang putih bawang merah itu saja dan juga satu butir telur ini nanti digoreng dadar ya teman-teman dan bumbunya saya hanya memakai sos tiram dan kicap asin dan juga lada bubuk oke sekarang saya mau memasaknya selamat menikmati tambahkan sedikit lada bubuk kicap asin ini masak sebentar saja jangan terlalu masak nah ini sudah masak ya teman-teman dan kita tes dengan rasanya kalau rasanya sudah oke kita tiriskan dan sekarang saya langsung masak bengkuangnya dulu ya ini kuali nya tidak usah dicuci langsung aja memakai kuali yang bekas baru saya menumis wortel ini 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 sekarang Masukkan bengkuangnya ya tambahkan lada bubuk soft piram picap soya cair dan ini saya tidak menambahkan air ya jika kalian ingin menambahkan air boleh saja karena saya ingin ini ya bengkuangnya tidak terlalu berair dan ini biarkan masak dulu dan sekarang saya mau menggoreng telurnya telurnya dikocok lepas ditambahin picap masin sedikit kemudian telurnya akan saya gunung ya terima kasih terima kasih nä nah sekarang saya mau mengukus popianya ya dan ini dilapisi dengan kain khusus untuk makanan ya kemudian kukus popianya sebentar saja yang penting lembut dan tutup seperti ini ini agar tidak ada air yang menetes kita memakai kain seperti ini ya kemudian tutup tinggal tunggu dan ini dia inti popianya sudah siap ini tau genya dan telur ini wortel buncis dan juga tahu kuning dan ini bengkuang bersama daging ayamnya dan ini sayur dan ini sos popianya ini boleh didapatkan di mana ya di supermarket pasti banyak ini memang khusus untuk popia dan sambalnya saya memakai sambal seadanya saja yang ada di rumah oke cara menghidangkannya olesi dengan sos popianya olesi secukupnya saja tambahkan sambal tambahkan sambal tambahkan sayur bengkuang sayur sayur tau ge dan juga telur oke kemudian gulung kita lipat seperti ini gulung oke sudah siap selamat makan oke itu dia teman-teman popia buatan saya tapi kulitnya beli dan seperti biasanya sebelum makan baca doa ini di dalamnya bungkusnya tidak usah terlalu besar nanti sobek ini populanya ya lembut banget pemaktaan saya belum habis sudah dikasih satu lembah lagi nah popianya sangat lipis ya seperti ini kalau sudah dikukus seperti ini nipis banget ya ini makannya belum selesai sudah dikasih satu lagi alhamdulillah dapat rezeki kita lihat ya kalau majikan saya bungkus tuk dikukus tuk dikukus yang terlihat sepat saya 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 hai 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 kalau orangnya besar bungkusnya juga besar eh Kani Hai käurga Ah Hai 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 foto 5 ringgit satu 5 ringgit satu 5 ringgit satu 3 ringgit orang besar bungkusnya pun besar nah sekarang saya mau bungkus satu lagi saya mau makan dua ini sosnya sambal sambalnya saya memakai seadanya saja yang ada di rumah teman-teman biasanya saya memakai sambal yang dibeli di pasar karena saya tidak tidak pergi ke pasar jadinya memakai sambal seadanya yang penting enak ini sayur kemudian masukkan bengkuang bengkuangnya ya saya masak tidak menambahkan air karena kalau menambahkan air ya ini jadinya banyak sosnya nanti kalau dimasukkan ke sini itu popianya ya gampang sobek ya karena popianya sudah basah selalunya saya tidak menambahkan air kalau memasak kemudian masukkan wortel bersama buncis ini enaknya ya kalau makan ini ya kalau makan popia pakai tangan ngambilnya aku pakai tangan katanya tambahkan telur biasanya kalau saya makan popia makannya habis 2 sudah cukup untuk makan malam saya kemudian ini digulung teman-teman tapi ini popianya ya nipis banget sangat lembut bagus ini belinya ya jauh dari pulau pinang ke sini agak jauh dan ini belinya tidak sobek ya saya lebih suka sosnya ya agak banyak sedikit karena ada rasa manis-manisnya jadi kita ya makan malamnya hanya makan popia ini tidak makan nasi ini sudah cukup tetapi kalau lapar nanti malam makan lagi saya tambahin sambalnya karena kurang pedas hari ini sambalnya tidak pedas biasanya kalau saya beli di pasar cukup pedas ini majikan saya beli popianya sangat banyak karena ordernya agak jauh ya jadi boleh disimpan di fridge biasanya kalau saya teringin makan popia saya buat sendiri tetapi kulitnya beli karena kalau di luar ya kebanyakan Chinese yang jual popia ya jadi majikan saya beli kulitnya untuk saya masak yang terakhir sudah cukup oke sampai disini dulu video saya hari ini dan semoga resep dan cara membuat inti untuk popia bermanfaat buat teman-teman semuanya khususnya buat teman-teman yang masih baru datang ke Malaysia ya teman-teman semoga cara ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya jumpa lagi di lain kesempatan jumpa lagi di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh